Siang di kembali lagi di live bedakan ya? Live bedakan Kali ini karena kemarin banyak banget ya yang request minta buat tin risoles mayo Yang lagi mayo Sampai ketep itu, nah kali ini aku mau buatin spesial banget buat sase lofars semuanya Ini nih bahan-bahannya udah aku siapin semuanya, sase lofars juga Sama aja kita seputin satu persatu Oke Di sini ada 125 gram tepung terigu protein sedang Ada tepung sagu juga 25 gram Satu butir telur Seperempat sendok teh garam 350 ml air Ini juga ada satu sendok makan margarin yang udah dilelehkan Terus ada 150 gram tepung panir orange Nah di sini untuk bahan isiannya ada 4 butir telur rebus Ini aku potong-potong ya, dibotong wedges Terus ada 5 lembar smooth beef Ini udah ditumis juga, jadi ini udah matang Terus ada 150 gram keju cepat leleh Ini kita potong balok Ada mayo juga 100 gram Terus ada 2 sendok makan kental manis Dan untuk bahan pencelupnya nanti kita aduk rata ini juga Ada tepung terigu 75 gram 125 ml air dan juga setengah sendok teh garam Oke ini bahannya cukup banyak ya Ini kelihatannya banyak ya Tapi ini nanti kita bagi 3 Ada yang satu untuk isian Satu untuk bahan pencelup Dan satu lagi nanti ada bahan kulitnya juga KRC Jadi ini untuk sosok plus yang udah gabung Boleh kali ya Apsen-apsen Atau kalau mau kalian tanya ya Seputar risol semayong kali kita buat Boleh banget Udah di instagram Atau juga yang ada di facebooknya Langsung nih Pertama kita buat apanya dulu Kita bikin adonan kulitnya dulu kali ya Oke Karena disini Jadi kita untuk bahan kulitnya Langsung aja campur-campur semuanya Ada tepung terigu Terus ada Tepung sagu juga Terus ada telur, garam Semuanya kita masukin Ini kita aduk dulu bahan keringnya Oke Telur Langsung kita masukin lagi Susu cair Ini kalau misalnya gak mau pakai susu cair Pake air biasa juga gak apa-apa ya Bapak ini susu biar lebih Lebih murih lagi Jadi kayak lebih krimi-krimi lagi Oke Nah untuk tekstur kulitnya sendiri Itu juga harus diperhatikan Terus jadi dia jangan terlalu kental Karena kalau kental Nanti kan dia Hasilnya kayak tebel-tebel gitu ya Nanti sulit Atau susah buat digulung Dilipet gitu Jadi teksturnya tuh memang encer Seperti ini Kita tambahin si margarinnya Berarti ini kulitnya bikin sendiri ya Mbak Rashi Iya dong Kita bikin kulitnya sendiri Dan pasti ini kulitnya tuh Anti retak Anti Apa lagi ya Anti pecah Anti patah Oke Yang di sebelah kita bisa ada yang lagi syuting ya Lagi syuting udang ya Top ya Jangan lupa Nanti kita sisain ya Nah ini tuh teksturnya udah kayak gini Jadi teksturnya kurang lebih kayak gini nih ya Agak Kental menuju cair gitu ya Jadi dia gak terlalu yang kental-kental banget Memang teksturnya agak sedikit cair kayak gini Nah tinggal kita cetak aja deh di pen Ini pen Ini bener-bener nih Sassel First rame banget yang menonton di Solos Mayu Oh ya jadi Pada suka ya Pada suka misalnya Apanya kalo misalnya di Solos Mayu tuh kalo dijual harganya lumayan ya kaya Langsung aja Langsung aja Oke Namanya dari kotaman aja Wah ada yang baik banget nih Sassel Lovers Buat yang pengen tau nih ya Udah udang tempura Nanti langsung ada di tiktok sajian sedap di stepnya ya Dan cara membuatnya kayak gimana Nanti langsung ada di tiktok sajian sedap Oke Betul Nah ini kita oles sedikit aja karena ini tuh anti lengket ya pennya Jadi aku mau olesnya sedikit aja Cukup di awal juga Sassel Lovers Terus ini kulitnya yang udah Kalo bisa kulitnya itu jangan bergerinjil ya Jadi supaya dia itu nanti pas udah matang tuh dia gak berteksturnya Halus pokoknya lembut Oke Betul Aduh Aduh Tolong Oke Ini ada yang nanya nih Mbak Resin ya Apa tuh Biasanya perbandingannya berapa antara tepung terigu dan tepung sagu Perbandingan antara tepung terigu dan tepung sagunya itu 1 banding 5 ya Jadi untuk satu tepung sagunya dan juga 5 tepung terigunya Jadi supaya dia itu lebih lentur lagi untuk tekstur si kulit Kulit apa nih Kulit risoles Nah ini Kak Resi ada tips gini agar kulit risoles tuh gak gampang robek Nah itu tadi tipsnya pertama ada di adonannya ya Jadi adonannya itu dia harus jangan yang kental-kental Jadi dia tuh cair kayak gini ya teksturnya kurang lebih seperti ini Nah pada saat proses masak kan dia juga jangan terlalu tebal Jadi tipis aja dan ditambah lagi jangan sampai dia kering saat selokos Karena kalau kering atau sampai coklat gitu ya nanti dia susah buat dilipet Jadi sampai dia mateng dalam kanan basah nanti bisa langsung ditangkan Oke Oke ini kita tunggu ya Kita masaknya pakai api sedang aja Gak perlu pakai api yang terlalu besar Ini kan tadi kan diolesin minyak ya Tapi selanjutnya gak apa-apa nih Kak Resi Oh selanjutnya gak usah Karena kan ini aku pakai yang anti lengket ya Kak Ini pakai diameter kurang lebih 16 cm Jadi nextnya gak perlu di Dikasih mulai lagi Ini ada dari asnah roh tua Ih kesukaan anakku banget nih Dan bekal yang wajib ada di list next school anak Reset result di mayo Iya bener-bener result Ini kayaknya enggak cuma sama dewasa Anak-anak juga pasti Anak-anak juga suka Isinya tuh mayo terus ada cheese-nya juga Tuh Tuh Mewah nih pokoknya Oh bener banget Ini udah kayak gini ya Udah naik ke atas adonannya tuh Langsung aja kita angkat nih Aku mau naruh disini ya Oke Taruh ya Wih Cakep banget nih hasilnya Iya Bantang banget pokoknya Oke Ini langsung aku mau cetak lagi Oke ini ada absen nih Dari Asmina Fakfak Papua Barat hadir Halo Fakfak Oh akhirnya aku nemu juga kakak itu dari Papua Barat Itu kayak sering banget absen Jadi kita masih di Panjang ya Dan berapa iya tapi Aku nggak tahu Ini penonton setiap Nah ini sambil masak si kulitnya ya Aku mau campurin mayo dengan si kental manisnya ini ya Oke Jadi dia tuh rasanya tuh bener-bener balance ya Antara asem dan juga gurih dari si mayonya ini Ditambah manis dari si kental manis Terus nanti juga ada gurih dari smoked beef Ada temunya juga proteinnya ya kak Mantap Mewah banget nih Cambilan mewah Bener banget Ini kalau dijual juga harganya lumayan kan Lumayan 3.000 bisa nih ya 5.000 5.000 5.000 Kayaknya range nya 4.000 Sampai 5.000 Wih mahal ya Pokoknya ini Soalnya keijunya aja udah sebatang begini nih Ini ya kita lihat ya Pluk Pokoknya jangan sampai kecoklatan dia ya Nah ini sambil terus masak ya kak ya Ini nanti aku mau nunjukin sekali lagi Mungkin ada social force yang mau belajar buat kulit risol Gimana caranya pas lagi luang itu Dia kayak semuanya tuh rata gitu Merata gitu ya Gak tebal sebelah atau gimana Tapi tunggu Aku selesai ini bahan desainya udah kumpul ya Ada telur, ada cheese, ada smoked beef dan juga mayo Sekarang aku bikin bahan untuk si bahan pencerupnya Oke Oke ada yang absen juga nih Dari Motya Nafisa Waduh ini favoritaku banget Terus ada dari Rini CHR Halo Kak Ternate hadir Ternate halo Ternate Terus juga ada Faustina Gunawan Halo Bogor absen kak Halo Bogor Ada dari Makassar nih kak Makassar halo Halo Banyak banget nih yang absen hari ini ya Karena emang pengen banget bikin cara membuat kulit risol Terus juga cara memanir risol nanti ya Biar bener Botak gitu ya Gak botak gitu Nah aku lupa tadi mau nunjukin kan ya Oke ini tadi untuk bahan pencelupnya Sebenernya mau pakai telur juga boleh Tapi kali ini aku pakai tepung ribu Garam terus dan juga air Ada dari Salamah Mama Eca Wah ini resep resep mayo yang udah Tunggu-tunggu dari dulu Waduh Jangan lupa antar di Rikuk ya Sosial of course Kodak Rikuk Jangan lupa untuk mention Aku sosial media kita Di set gue nanti videonya Mbak Resi Set dong pastinya Untuk sosial of course Kita set di Instagram dan juga di Facebook saja yang sedap Berikut dengan resep lengkapnya Mulai dari bahan-bahan Sampai dengan cara membuatnya Semuanya lengkap banget Oke ada yang bilang nih Kha spill dong perbandingan mayo sama kental manisnya berapa tadi ya Oke perbandingan mayo dan juga kental manisnya ya Tadi kita pakai 100 gram mayonnaise Dan si kental manisnya itu jangan banyak-banyak Karena nanti dia terlalu manis ya Jadi untuk 100 gram itu kita pakai 2 sendok makan 2 sendok makan kental manis Oke nanti resep detailnya akan ditulis ya di kolom-kolom Iya gitu aja ya di Instagram Nanti kita spill semua resepnya ya Betul Video juga kita share ulang kok Betul Tenang-tenang Nah ini kita lagi buat bahan pencelupnya ya Ini diaduk aja sampai rata semuanya Oke ada action lagi nih dari Herzadam Halo Kak Bukasi hadir Halo Bukasi Ada juga dari Jai Jeffrey Bandar Lampung hadir bun Halo Lampung jauh Kesukaan aku nih Rizalmayo Ini kayaknya memang favorit semua orang Gak sih Rizalmayo Betul Pansel kemarin tuh banyak banget kan ya Yang Sasseloffers yang request minta resepnya Rizalmayo Duh Kak Rizalmayo nakalnya kita kaburin ya Nah kan lah lagi rame juga nih Rizalmayo Bener banget di tempat itu lagi agak lagi rame ya Dicari-cari ini Padahal ini resep lama juga ya Bener sebenernya kita tuh udah pernah buat juga si Rizalmayo ini Sasseloffers ada di kanal itu Sasseloffers ada di kanal itu Sasseloffers ada di kanal itu Oke ini dari Dwi Makassar hadir bun Halo makasar Ini aku tambah aku taruhin Apa ini namanya Smoke beef Terus aku kasih telur Dan juga cheese Ngantep banget ya Ditambah lagi sama Bu Ini dia nih Paling ditunggu-tunggu si mayunya Kalau misalnya aku mau pedas tambahin apa tuh Kak Kalau misalnya mau pedas bisa ditambahin cabai tabur itu boleh Atau mau ditambahin saus cabai di dalam si mayunya ini juga boleh banget Oke Soalnya aku biasanya kan makannya tuh yang Rizalmayo yang pedas ya Yang pedas ya Udah tinggal kita bunuh aja deh Oke Ini kulitnya anti robek ya Tentu iya dong Pastinya karena kan tadi ketebalannya tuh udah Cucok banget ya Udah pas banget Jadi dia jangan yang terlalu tebal Sasseloffers Karena kalau misalnya tebal nanti dia waktu saat digulung gitu Nanti dia bisa patah Tuh Bisa retak Ini cakep banget nih kulit Rizalvis Jadi ini tuh bener-bener luntur banget ya Uh Ada yang nanya nih dari Atalin Sugiyarto Katif dong supaya mayonya nggak hilang saat digoreng Nah itu gimana caranya supaya mayo nggak hilang pada saat digoreng Nanti kuncinya itu ada di bahan pencelup dan juga si bahan pelapisnya Nah jadi kita tuh harus bener-bener rapet banget gitu Oh jadi emang bisa hilang ya kak mayonya Itu maksudnya hilang tuh kayak dia tuh bocor gitu loh kak Karena dia kena panas Nanti dia cair gitu keluar Jadinya si mayonya itu Jadi pada saat proses penggulungan pastikan si kulitnya itu nggak retak Nggak ada yang sobek dan nanti pada saat proses pencelupan dan juga proses pemaniran Pastikan juga semuanya harus bener-bener tertutup rapat Jadi dia nggak akan keluar-keluar isiannya Apalagi kalau pakai cheese yang kita pakai ya Yang cepat leleh gitu Kan ya kalau kena panas gampang banget meleleh kan ya Itu harus bener-bener dipastikan kulitnya semua harus tertutup rapat Nah kalau tips mau manir gorengan nanti kita kasih tau ya Nanti kita kasih tau ya seslovers Oke Mbak Resi ini ada nanya nih kulitnya ukuran berapa ya Ini aku tadi pakai pen diameter 16-18 cm ya seslovers Pen anti lengket Kalau bisa seslovers itu pakenya pen yang anti lengket Jadi supaya pas lagi dikulirnya itu nggak nempel ya Jadi gampang kayak gini nih Dan satu lagi tadi masaknya jangan sampai terlalu kering Jadi cukup sampai dia matang dalam keadaan basah seperti ini Udah langsung bisa diangkat Oke Oke Adiananya juga nih tip dan trik risol mayonaise di frozen dong Pak Terima kasih Oke kalau misalnya mau di frozen ya seslovers Ini kan udah kita panir kayak eh panir Udah kita melugun kayak gini Ini bisa langsung masukin ke dalam bahan pencelup Bisa selanjutnya masukkan ke dalam bahan pelapis Dan itu udah bisa di frozen ya Frozen Ini kulitnya bisa buat piscok nggak sih Mbak Resi Kalau untuk piscok tapi dia nggak kriuk gitu Nggak krispy gitu kan Karena kalau di soal sini tekstur kulit itu lembut-lembut gitu kan ya Jadi dia nggak krispy Kalau misalnya piscok kan biasanya di dentik yang kriuk-kriuk gitu kan ya Ini tadi kayaknya ketinggalannya diameter kulitnya Berapa tadi kita pakai 16 cm 16 sampai 18 cm Kalau kulit ekonomis gimana nih Mbak Resi Kalau kulit ekonomis Bahan-bahannya itu sama kurang lebih kayak tadi ya seslovers Tetap kuncinya telur itu harus tetap pakai juga ya margarine Atau margarine itu bisa diganti dengan minyak goreng gitu bisa Jadi lemaknya diganti pakai lemak nabati ya Terus bisa juga si susu cairnya tadi kita pakai susu cair ya Nah itu kita ganti dengan air Air biasa tapi jumlah takarannya sama Oke Mungkin yang suka pedas juga buat tambahin saus sambal kali ya Mbak Bener oh bisa banget jadi di mix di mayunya gini ya Jadi nggak enak-enak banget gitu ya Oke Ada nanya nih dari Evelyn Sugiyarto Beda hasil kalau dicirup cairan tepung dengan putih apa ya Pak Putih telur Sama putih telur Sama putih telur Kalau misalnya pakai tepung terigu Dia tuh menempelnya tuh hasil kulit tuh Jadi agak lebih tebal dibanding sama si telur itu Kak Terus pada saat proses menggorengnya Biasanya kalau misalnya pakai telur tuh dia kayak agak berbusa gitu loh Ini ada dari Nyoman Yuni Halo Kak Cibubur hadir Halo Cibubur Ini satu lagi abis itu kita goreng langsung kali ya Kak Langsung nih Soalnya udah pada nggak sabar nih Pengen lihat lahirnya ya Pengen lihat proses Ini ada yang ketinggalan Katanya maaf baru gabung itu isinya apa aja bun Kita lagi bikin risoles mayoni Jadi itu kita isiannya ada telur Terus ada smooth beef Terus disini juga ada keju cepat leleh Dan udah pasti kunci utamanya ada di mayoni Dan mayoni Dan mayoni tadi udah kita campur sama kental manis ya Kak Ya Jadi tuh rasanya tuh Guri asem Guri asem Terus ditambah sama Sedikit rasa manis Oke Oke udah Nah sekarang kita masuk ke proses pencelut Tadi smoked beefnya ditumis dulu Tadi smoked beefnya sudah kita matangkan terlebih dahulu Tip dan trik menggoreng risa mayoni tidak terlalu banyak menyerap minyak dong Mbak Panjang ya Tidak terlalu banyak menyerap minyak nanti kita kasih tau ya tipsnya ya Sekarang kita masuk ke proses pencelupan dulu Jadi sih kalau misalnya kita mau pakai larutan tepung terigu nih dia teksturnya dia jangan yang terlalu encer banget jadi supaya dia bisa mengikat si bahan pelapisnya ini nih saslovers Terus kayak gini tinggal kita masukin aja Make sure ya pastikan dia itu harus bener-bener tertutup rata semua permukaannya Sisi kiri kanannya juga terus habis itu kita angkat kita tiriskan sebentar terus kita masukkan ke dalam bahan pelapis Nah kali ini aku pakai pandir orange kalau misalnya mau pakai yang putih juga nggak apa-apa Pokoknya itu disesuaikan sama selera saslovers aja Nah pada saat proses pelapisan seperti ini nih ini harus bener-bener semuanya tertutup rata Tertutup rapat semuanya ya Jadi bisa dilihat ya ini bagian sisi atas sisi bawah semuanya harus bener-bener rata Iya tertutup rata jadi nanti dia bahan isianya nggak akan keluar apalagi tadi kan kita pakai mayo dan juga kecepat leleh ya Jadi kan dia rentan meleleh pada saat kena panas Nah ini kayak gini ini bisa kita diamkan dulu Jadi jangan langsung masuk penggorengan supaya si tepung terigu nya itu meresap si tepung panirnya ini Jadi dia harus jadi dia bener-bener mengikat banget Oke ini aku sambil manasi minyak di sebelah ya kayak jadi nanti kalau kita udah selesai manir langsung Ini aku kecilin dulu supaya nggak terlalu panas Ini harus pakai minyak panas banget ya Mbak Rishi Iya minyaknya itu minyak panas terus masaknya itu jangan di api yang terlalu besar Emang kenapa tuh Pak? Jadi kalau misalnya nanti masaknya di api yang terlalu besar si panirnya itu bisa langsung gosong Kan panir itu gampang kalau kena panas itu langsung gampang gosong gitu loh Oke Jadi warnanya biar tetap cantik dan si kejunya itu bener-bener meleleh gitu Jadi panasnya bener-bener sampai ke bagian dalam Ini ada absen nih dari Samuel Saragi Hai kak absen telat dari Dumai Halo Dumai Dumai itu mana ya? Enggak tahu deh Eh aku apa? Dunia maya Tapi aku kayak tahu Dumai itu daerah Riau kan sih? Oh enggak tahu dia aku Iya nih, pantun doang buat Mbak Rishi Ya dia nanya nih biasanya kalau di Frozen itu bisa bertahan berapa lama Mbak Rishi Ini sih kalau penyimpanannya bener ya packagingnya benar Terus suhu penyimpanannya juga benar itu bisa bertahan satu bulan loh kak Oke Boleh dispil nggak sih mayonya merek apa kayaknya enak tuh? Apa ya gimana ya? Boleh Ya pokoknya packaging Boleh ya Pokoknya packagingnya warna hijau depannya M belakangnya O Itu udah paling banyak Tapi itu emang enak sih aku di rumah juga pakai itu soalnya Betul Satu-satunya bisa jadi berapa banyak nih Rizal Mayonya Bunda? Ayo tebak jadi berapa banyak Banyak banget Banyak banget Bisa dapat 10 lebih Banget Ini bisa dapat 15 kurang lebih untuk bahan kulitnya ya Kayak banyak Sudah tutup semua Satu lagi kali ya kak biar ada 4 Ini kita juga kayaknya lagi dikejar live jam 2 nih bun Nanti abis ini abis kita live nanti masih ada live lagi jam 2 siang di Instagram di Facebook di tiktok dan juga di kanal YouTube sajian sedap Nanti kita live apakah? Kita lagi bikin cuangki alas rayu Seger banget nih temanya lagi apa? Baksa-baksa bakso favorit ya Baksa favorit Siapa yang suka cuangki? Siapa yang mau buat cuangki sendiri di rumah? Atau mau usaha jualan cuangki juga? Boleh banget nanti stay ya jam 2 siang Jam 2 siang Lalu jam 14.00 waktu Indonesia bagian Barat Oke kita masuk ke proses penggorengan Mantap Kak Samuel ini nih tebak-tebak Waduh Katanya jajanan jajanan apa yang suka diseruduk banteng? Rizalers Setelah aku banteng seruduknya warna merah Iya tapi aku juga nyari jajanan warna merah Apa sih? Jelok pedes kali ya Apa nih? Nyerah-nyerah Jawabannya matagor Iya matagor Matador Matador Oke katanya Salam Kita pindah ke minyak Tadi minyaknya aku celup Dia seperti biasa ya Buat ngeliat minyaknya udah panas apa belum Kita masukin sepatula kayu Dia bui-buihnya udah keluar udah banyak Langsung aja kita celupin risol yang udah Mas yang udah kita panir Panir Nah dia kalau misalnya udah kita didimin berapa saat Dia tuh lebih keras gitu loh pak Berarti boleh nih Kalau abis direndam panir Langsung kita masukin kulkas Iya bisa Langsung kita masukin kulkas Nah ini udah padat kan ya Jadi si larutan tepung terigunya tadi tuh Dia udah meresap sih tepung panirnya Jadi dia udah lebih ngikat lagi Oke Nah ini kita masukin Kita masak sampai kecoklatan Kuning kemasan Nah tadi tipsnya gimana tuh pak? Supaya mayonaise nya tuh gak ilang Oke supaya mayonaise nya gak ilang Tadi selain diproses pencelupan Dan juga pemaniran kan tadi udah kita jelasin ya Harus bener-bener tertutup rapat Nah pada saat proses penggorengan ini Tadi kan ada yang minta Supaya gak ngeresep minyak banget ya Pastikan si minyaknya ini udah panas Saya selalu keluar sudah kayak gini Tapi dia jangan terlalu overheat ya Jangan terlalu panas Panasnya udah sedang kayak gini Nah masaknya itu pakai api sedang aja Jangan pakai api yang kecil Atau jangan pakai api yang terlalu besar Kalau apinya terlalu kecil Jadi nanti si risolnya ini bisa ngeresep minyak Terus kalau pakai apinya yang terlalu gede banget Nanti si risolnya itu Warnanya bisa gampang coklat gitu Takutnya dia belum panas sampai ke bagian dalam Oke Tuh Tapi tadi semua isiannya tuh udah matang semua ya karef ya Iya udah Kecuali tadi kita mau melelehin si kejisnya Iya si kejunya ya Ini juga risolnya segede-gede banget nih sasya lover Iya bener Ini kalau aku jual sih paling murah 5 ribu ya 5 ribu Karena ini udah ada protein Ini akan ada telur ada keju ada smooth beer Tambah lagi ada mayo Hmm Hmm Lagi kita kulitnya bikin sendiri Puas banget deh pokoknya Ini pasti enak banget nih Oke ini ada absen dari duta kulit Assalamualaikum Malang hadir Halo Malang Siapa duta kulit? Duta kulit? Ini mungkin kecinta Kecinta Skin chicken Skin chicken Skin chicken Skin chicken Gimana nih? Oke Atas ini dari asnani Mbah Kalau isiannya pakai sosis Apa harus digoreng dulu Enggak sosisnya? Oh dia harus ditumis aja Ditumis terlebih dahulu Jadi supaya dia Agak Supaya dia matang dulu ya Tanti kita pakai smooth beer Juga udah kita matangkan terlebih dahulu Oke Ini tadi jadinya tuh banyak banget ya Biasa sampai 15 pieces Iya bener nih Lihat deh ya Pilihnya Tadi tepungnya itu kita pakai 125 gram Dan 25 gram tepung Sago Wah dia bilang nih dari My name is not Is nitnot ya Inspirasi jualan nih Mbares Bener banget Bener banget Apalagi yang suka scroll-scroll di tiktok Pasti Gak lewat sama si Risolos Mayo Risolos Mayo Yang lagi viral Oh dia lagi viral lagi ya Iya Dia ada sih di daerah Tanggerang gitu ya Mungkin kalau yang rumahnya jauh-jauh Jauh dari Tanggerang Ini kita bisa bikin sendiri di rumah Atau mau jadi ide inspirasi juga kan ya Ide inspirasi apa coba Buat bekal Iya buat bekal Tadi juga ada yang bilang kan ya Itu makanan bekal favorit anaknya Risolos Mayo wajib ada Wajib banget nih Tapi Ini sih gak usah anak-anak Aku juga suka banget sih Kalau aku dibakalin risol sayo kayak gini Oke Langsung aja kita angkat Nah untuk pada saat kita angkat ya Dia itu harus Didirikan kayak gini nih Kak Tadi kan adingannya ya Gimana caranya supaya dia gak meresap minyak Nah supaya dia itu bisa turun Minyaknya Minyaknya Jadi harus Aduh dong Kita dirikan kayak gini Jadi dia turunnya tuh cepet Dan bawahnya tuh dikasih kitchen towel Atau tisu dapur Atau Atau juga Atau juga pakai Kertas seberang Kayak yang lain Kita pakai sekarang Oke Gemoy-gemoy banget Ini sih 10 ribu juga laku sih Soalnya gede banget Ya sih kalau Brandnya brand yang ternama ya 20 ribu juga pasti Jadi rebutan Betul Oke Ini dari Stella Manado hadir Halo Manado Dari Asnani Gresik hadir Halo Gresik Jawa Timur Langsung dipating aja Langsung aja Uh Panas-panas mau di belah gak sih Kak Mau dong Boleh biar tau nih Moleh keijunya Moleh keijunya Moleh keijunya Moleh keijunya ya Tanya apa Boleh nanti kita belah Ini aku taruh Nah yang satu Aku belah ya Aku ambil Tickboardnya dulu Uh Cantik banget nih Seseo Lovers Bener-bener Dia tuh Gendut Terus juga Warnanya cantik banget Gino-ginu gitu ya Hmm Bo Ini aku langkat ini dulu Angkat yang satu nih Tadi ada-ada rumah tengah Oh ini Aku lupain blognya Tadi gak ada buka Uh Wah Dia nanya nih Tadi tips supaya kulitnya gak pecah Saat digulung bagaimana ya Kak Tipsnya supaya kulitnya itu gak pecah Jadi Sini tuh semua tuh kayak berkesinambungan gitu loh dari kulit Jadi pastikan kulitnya tuh harus bener-bener lentur ya Seseo Lovers Wih Wih Cakup banget nih Panas Aku baru ngangkat jadi panas banget Lihat deh Uh Satisfying banget gak sih Lihatnya Cheese-nya tuh udah melelekan ya Cheese-nya yang warnanya agak sedikit kekuningan tuh Iya Wih Aku pengen gigit rasanya Wah itu telurnya ya Telurnya ya Perfect banget nih Perfect Uh Enak banget ya Iya aku gak punya smoke beef nih Di rumah bisa diganti apa Bisa pakai sosis Itu juga boleh loh Seseo Lovers Wow Wah ini mau aku taruh mana nih Aku gak sabar nih mau ikut resepnya dimana Kak Aduh Ini kalau misalnya nanti mau ikut resepnya ya Ini aku terus dia aja deh Nanti resepnya akan kita share ulang di Instagram Terus di Facebooknya sajian sedap juga Betul Instagramnya juga Videonya kita save juga kayaknya Bakal di save ya Nanti resepnya juga bakal kita cantumin di Bener resepnya langsung kita heal buat Saselo Force Jangan lupa yang udah praktekin langsung aja Apa Upload ke sosial media Upload ke sosial media kita Betul banget Udah nih Kak Udah nih Kak Terima kasih banget untuk Saselo Force yang udah stay dari tadi di Facebook Dan juga di Instagramnya sajian sedap Karena Upload ke sosialnya udah jadi Jangan lupa untuk review resepnya di rumah Atau akan kita tulis di deskripsi Bye 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 Selamat mencoba Bye 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 bye